Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate Tak hanya pintar memainkan drama playing victim dan menghianati kawan SBY Rupanya senang mengorbankan kerucu-kerucunya Kalau lawannya masih sepantaran atau posisinya di bawah Dengan sok mereka mendiskualifikasi dengan pemejatan Tapi kalau head to head dengan senior apalagi pendiri partai Diliran up di dalam Cikias yang disuruh adu jotos Inilah busuknya SBY Tidak hanya membuat kesal di luar tapi benar-benar zalim di dalam Awal mula sengkita demokrat adalah kelakuan gila kekuasaan SBY Dirinya yang waktu itu diminta maju menggantikan anas Malah menusuk yang mengangkatnya dari belakang Tiba-tiba Ibas diplot jadi wasekjen pas cadernya dilantik jadi ketuk Inilah kemarahan kader demokrat yang pertama Lalu berlanjut dengan naiknya AHI di bursa ketum PD setelah gagal menjadi DKI 1 Semua orang tahu kalau SBY tega mengorbankan karir anaknya sendiri Demi menutup korupsi sang adik Ibas Kini amarah PD yang tak terbendung setelah banyak pemecatan Pengli dan kezaliman lain akhirnya memaksa para pendiri turun tangan Namun SBY dengan keculasannya tetap saja ngotot Tidak mau tunduk konstitusi hingga membuat para kerocos bagi tameng dirinya Seperti dilansir detik.com Irwan wasekjen PD menyebut Sejumlah kader internal partai demokrat justru geram Akan aksi pengkhianat kepada partai Kader partai demokrat kata Irwan Solid kepada ketum Agus Harimurti Yudhoyono atau AHI Lagi selatar senayan ini pun heran Atas ketidaksetiaan sejumlah pihak Yang mengaku pendiri partai demokrat Tapi mengingkari kepemimpinan AHI Irwan mengingatkan pendiri partai itu untuk bijak Jadi tentu aneh Mengaku pendiri tapi tidak tahu dan mengingkari fakta Bahwa partai demokrat gemilang di tangan anak muda bernama AHI Bijaksana jika Pak Henki istirahat di rumah Diluar banyak angin imbuhnya Mendengar pernyataan Irwan Salah satu pendiri PD berang Dan menyebutnya sebagai abdi dalam cikias Seperti diberitakan detik.com Henki menilai pernyataan Irwan tersebut tidak sopan Dia juga menegaskan sikap para pendiri Yang mendukung penuh KLB Adalah demi kebaikan partai demokrat Jangan sombong Anda kan baru kemarin di partai demokrat Kalau gak ngerti jangan bicara sembarangan Suruh SBI bicara dengan Henki Luntungan Dia yang sudah menusulai partai ini Kita kan pendiri Kepingin barang ini jadi bagus Bukan kekerasan Bukan otoriter Bukan disuruh berantem sama anak kemarin pagi Terus kita disuruh tidur Emang dia siapa? Kita yang punya rumah lho Kata Henki kepada wartawan pada minggu 28 Februari 2021 Henki kecewa atas pernyataan yang dilontarkan Irwan Mengingat pernyataan itu dilontarkan kepada para pendiri partai yang menaunginya Terus anak pagi ini kok ngomong begitu? Gak sopan itu Itu ketidaksantunan yang diajarkan SBI dan AHY sebagai kader Kok kami yang punya partai? Bicara yang baik kok malah disuruh tidur? Ujarnya Henki pun meminta Susilo Bambang Yudhoyono atau SBI Dan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY Tak mengajarkan ketidaksantunan kepada para kader partai demokrat Dia pun mengingatkan bahwa SBI bukanlah pendiri partai Saya tunggu kalau bapak SBI atau AHY pecat seluruh pendiri Saya tunggu itu Dan ini baru kejadian Bahwa kami yang punya rumah Mereka masuk rumah kami dan merampok Catat itu SBI jangan mengajar anak-anak itu sebagai abdi dalam Untuk menguasai partai dan ingin pecat seluruh pendiri SBI bukan pendiri SBI lahir di partai demokrat tahun 2003 Memohon minta untuk jadi anggota Sementara partai kami didirikan tahun 2001 Tutornya Jangankan dia Suruh SBI ketemu saya Jangan sombong Masuk di rumah kita kok langsung mau menguasai rumah Gimana sih? Kami pendiri kecewa dengan Pak SBI Mendidik kader-kader yang tidak mengerti Dan meminta kami pendiri disuruh keluar dari ruang ini Dan disuruh tidur Dia siapa? Dan SBI siapa? Henki luntungan meminta SBI menciptakan kader Jangan kader yang abdi dalam Artinya tidak mengerti sejarah Terus tidak menghormati kami pendiri Apakah wajar anak kemarin pagi Memerintahkan kami pendiri untuk tidur? Sambung Henki Henki pun bersikuku bahwa KLB merupakan jalan Untuk menyelesaikan persoalan di partai demokrat Dia mengingatkan partai demokrat Bukanlah partai dinasti Kejadian ini kami pendiri Hanya bisa mentolelir Jika terjadi KLB Ini bukan partai dinasti Jadi kehadiran Pak SBI Sebagai majelis tinggi Bukan untuk melindungi AHI Sebagai ketua umum Dan berhenti untuk mengajar Orang-orang yang tidak paham Menjadi kurang ajar Tidak santun loh Ngomong begitu Ungkap dia Konflik dalam tubuh demokrat Semakin lama Seperti bola api yang kian membesar Kalau tidak dipadamkan Akan ada korban Lantaran yang bisa jadi justru Membakar habis partai tersebut Kalau SBI tetap bersikeras Menolak KLB Dengan alasan survei AHI tinggi Lantas menyebut permintaan KLB Sebagai kudeta Dia harus bersiap Untuk memerangi banyak pihak SBI mungkin lupa Kalau dinyatak lagi punya kuasa Makanya Mati-matian merebut demokrat Agar terus memiliki kaki tangan Dimana-mana Tapi dia bukanlah presiden lagi Dan kader-kadernya Juga tak bisa disetir Dengan membabi buta Mungkin hanya orang terdekat Seperti Orsi Andi Arief Rahlan dan Irwan Yang solid Tapi di bawah Sudah banyak pergolakan sengit AHI mungkin menduduki Popularitas Sehingga 5% Atau lebih Tapi dirinya Tidak akan terpilih Jadi wali kota Apalagi gubernur Atau presiden Daerah mana yang mau dipimpin Mantan mayor Yang buta di pemerintahan Akhirnya Mau tak mau demokrat Yang jadi tumbal ambisi berkuasa SBY Yang ingin melanggengkan dinastinya Kita harap KLB segera terwujud Dan tak ada kerombolan keluarga licik Seperti mereka Begitulah kura-kura Pasca Marzuki Ali dan Gede Pasek Giliran Johnny Allen buat SBY Babak Belur Ditulis oleh Niha Alif Di Seaward.com Sebelum kita lanjut Jangan lupa subscribe Dan nyalakan loncengnya Agar Anda menjadi yang pertama Mendapatkan informasi Dari jurnal terupdate Desakan untuk menyelenggarakan KLB Semakin besar Kekecewaan kader demokrat akan kepemimpinan AHY sudah tak terbendung Meski AHY telah mengadu domba Muldoko Dan Jokowi Hingga memacat beberapa DPJ Upaya itu tak menyurutkan nasib buruknya SBY yang turun gunung dengan jargon Demokrat not for sale Pun akhirnya cuma dianggap angin lalu Satu persatu senior partai mulai berbicara Membongkar boroknya Sebelumnya Marzuki Ali telah mengunggapkan Cerita pengkhianatan SBY ke Megawati Dirinya menyebut sebagai orang pertama Yang dicurhati SBY Soal kebodohan mega Yang kecolongan dua kali Dari dirinya Yang pertama Membelotan SBY sebagai menteri Dan kedua Ajakan SBY kepada JK untuk membelot Selain itu Gede Pasek juga mengunggap pengkhianatan SBY kepada dirinya Dan Anas Urbaningrum Bukannya melaksanakan amanah Orang yang memperjuangkannya sebagai ketua umum SBY malah membuat demokrat sebagai partai dinasti Ini giliran Johnny Allen Yang angkat bicara Seperti dilansir CNN Indonesia.com Johnny bercerita bahwa SBY Yang berstatus sebagai ketua dewan pembina partai demokrat Membentuk presidium Setelah Anas tersandung masalah hukum Dan belum berstatus sebagai tersangka Saat itu Anas menjadi ketua umum demokrat hasil kongres dua SBY selaku ketua dewan pembina partai demokrat Dan juga presiden Republik Indonesia Mengambil kekuasaan Anas Urbaningrum Dengan cara membentuk presidium Dimana ketuanya SBY Dan wakil ketua Anas Urbaningrum Anas yang tidak memiliki fungsi lagi menjalankan roda partai demokrat sebagai ketung Inilah kudeta yang pernah terjadi di demokrat Kata Johnny dalam keterangan videonya Senin 1 Maret Setelah itu Johnny menjelaskan KLB pertama digelar di Bali pada tahun 2013 SBY saat itu langsung terpilih sebagai ketua demokrat Menggantikan Anas yang sudah berstatus sebagai tersangka Karena terjerat kasus hukum SBY kata dia Sempat mengatakan hanya melanjutkan kepemimpinan Anas hingga 2015 Johnny juga menjelaskan dirinya sempat diperintah SBY Untuk membujuk Marzuki Ali Agar tidak maju sebagai kandidat ketua umum pada KLB tersebut Padahal Marzuki mendapat suara terbesar kedua setelah Anas Pada Kongres 2 tahun 2010 Pada Kongres 4 2015 di Surabaya SBY merekayasa jalannya Kongres Agar dia menjadi calon tunggal ketua umum Partai Demokrat Inilah bentuk pengingkaran janjinya terhadap dirinya sendiri Dan para kader Partai Demokrat di seluruh tanah air Kata dia Tak berhenti sampai di situ Johnny menyatakan SBY juga telah merekayasa Kongres 5 Partai Demokrat Yang dikelar pada 15 Maret 2020 lalu di Senayan, Jakarta SBY kata dia, tambah bahas mengenai tata tertib acara Kongres 5 Mengenai mekanisme pemilihan ketua umum Kongres 5 Partai Demokrat kala itu menghasilkan keputusan Bahwa Agus Harimurti Yudhoyono ditetapkan sebagai ketua umum Demokrat Selain itu, tidak ada laporan pertanggung jawaban dari ketua umum SBY Setelah pedato ketua umum SBY Peserta Kongres yang tidak punya hak suara diusir keluar dari area Kongres Kata dia Johnny juga bercerita SBY telah membuat aturan yang mengamputasi hak-hak para pengurus DPD dan DPC di seluruh Indonesia Tidak hanya itu, DPP Partai Demokrat juga mengambil iuran para anggota fraksi Partai Demokrat Yang menduduki jabatan di DPR di provinsi atau kabupaten atau kota Itu untuk kegiatan disetor ke DPP dan hak-hak penentuan kepala daerah tanpa ada pertanggung jawabannya Kata dia, Johnny Allen merupakan satu dari enam kader Partai Demokrat yang telah diberikan sanksi pemberhentian tetap Dengan tidak hormat, sebagai anggota Partai Demokrat Selain Johnny, terdebat nama Darmizal, Yusuf Darso, Tri Yulianto, Syofwadillah Mohzaib, Ahmad Yahya hingga Marzuki Ali juga telah diberhentikan Dari cerita beberapa senior Partai Demokrat, kita tahu betapa busuk dan liciknya seorang SBY Persisuh Harto yang membagi-bagikan kekuasaan kepada anak-anaknya Cara licik ini juga dipakai SBY, mungkin pembentukan yayasan-yayasan juga terinspirasi dari cara orde baru Bedanya, SBY lebih kemaru ketimbang Soeharto Tidak hanya soal kekuasaan di pemerintahan, tapi juga ambisi menguasai partai politik Dan Demokrat yang selama ini identik dengan dirinya ternyata diambil dengan cara-cara yang kotor SBY yang terpilih dari KLB tiba-tiba jadi anti-KLB demi melanggengkan Agus Padahal kalau mau berkaca dari Soeharto, kejatuhannya tidak bisa dipisahkan dengan keluarga Meski Soeharto diingatkan tak mengajak anak-anaknya, dia akhirnya mengabalkan dan takluk dengan keluarga sendiri Kini, SBY menjelma jadi Soeharto kedua yang takluk dengan ambisi politik dinasti Bedanya, ambisi kekuasaan justru datang dari dorongan SBY hingga mengorbankan karir militer AHI Dari kedua mantan, seharusnya negara ini belajar betapa ambisi keluarga bisa menghancurkan segalanya Karena negara ini bukan kerajaan, melainkan demokrasi konstitusional Begitulah kura-kura Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share Hargana pamit, sampai jumpa